Hai Halo Hai Loopers kembali lagi dengan Jasmine selamat bulan Ramadan dan selamat puasa untuk kalian yang sedang berpuasa hari ini dan di bulan ini hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Cenayang film Randy Imanita saya hanya mewakilkan mbah ya saya bukan Cenayang bukan mbah Chen mewakilkan aja Iya jadi kali ini Loopers kita akan ngomongin soal film-film yang menantang di bulan Ramadan tapi jangan salah maksudnya menantang ini yang lolosensor jadi tayang di bioskopo bukan yang ya bukan yang itulah pokoknya Amigo tapi jangan sampaikan salah prasangka ya Loopers Oke nih Ren film pertama yang nantang Iman udah pasti film-film tahun lalu itu chef yang sutradaranya Jon Favreau yang main dia juga yang nulis dia juga produser dia juga sih komplit terus abis itu dia isinya tentang makanan 80% tentang makanan dari masak penyajian sampai makannya juga ada semua disitu dan kalau nggak salah disitu juga ada si Rabat Donnie dan Scarlett Johansson Oh iya mereka sempat kamil ya sempat bilang dia muncul karena ya temenan mereka karena dari Iron Man kan gara-gara itu sih jadi si Rabat mau bantuin muncul cuma buat ya penting juga sih perannya dia disitu penokohannya nggak main-main ya mereka gitu selain dari segi makanan yang buat kita ngiler banget gitu ya penokohannya udah yang paling utama dan menurutku ya Ren ya film yang juga nggak kalah sama chef Loopers itu film animasi Pixar yang keluar tahun 2007 Ratatouille si tikus ya iya si tikus itu tuh keren banget Loopers kenapa itu karena filmnya tuh sangat mendetil kita bisa lihat behind the scene nya dari para professional chef di three Michelin star restaurant yang kita biasa lihat di Paris Perancis gitu Ren dan sampai-sampai tuh ya kayak orang-orang yang ngerjain tuh animatornya tuh sampai diterbangin kesana untuk ngebelajari lebih detil lagi jadi pas keluarnya juga kita tambah kayak ada gila makanan gitu hahaha tapi Pixar emang niat sih kalau emang buat bikinnya pasti semua di dan jangan lupa itu hasilnya 3D ya 3D itu bisa dirasain itu coba ada wahananya ya di Disneyland gitu tinggal masuk abis itu kita cuma ngeliatin makanan doang ya Loopers ya itu kayak udah deh di sana doang nggak perlu makan beneran kita ngerup aja gitu sambil makan nasi doang pakai kelupuk itu udah cukup hahaha itu keren banget Loopers harus lihat banget itu rataku juga sejenis makanan ya Ren ya itu yang kayak bukan semur itu apa sih hahaha ya pokoknya salat lah kayak dihitung iya salat Perancis hahaha ayo itu aja lah anggaplah begitu tapi Ren film-film lokal juga nggak kalah menggiurkannya oh iya ada ada bener-bener yang terakhir tuh bukan makanan tapi kopi namanya tuh di gunanya Filosofi Kopi aduh itu enak banget kalau kita ketahui kopi itu dari baunya kan nah itu kayaknya pas nonton itu rasa baunya berasa banget gitu dan itu film tahun ini kan kalau nggak salah ya baru kok baru keluar yang main juga oke ganteng dua-duanya ganteng dua-duanya lu ngeliatnya cuwanya ya hahaha saya bisa jelaskan tapi emang itu sih kemistri mereka berdua sih si Chico Gerico dan habisnya ada Julie Estelle nah si Chico itu follow tenaga film oh dia follow ya udah jadi tuh kopinya itu juga cara buat cara nguangi cara minum semuanya enak banget liatnya gitu loh dan apalagi adegan yang dibinung pas mereka ngundungin perkebunan kopi pas lah kita ngerasa itu dingin banget terus mereka minum kopinya lang-lang dan itu kayaknya hmm ampun gitu kan kalau di tonton jam 2 jam 3 pas ngantuk-ngantuknya tuh ampun ada satu lagi tuh yang dari lokal yang paling jelas aduh please nyeran itu tabula rasa ya lupers ya itu juga film yang baru aja keluar lupers dan itu nggak kalah menggiurkannya karena itu makanan kuliner Indonesia gitu ya yang Indonesia banget gitu dan semua tuh dikasih lihat gitu dari prosesnya abisnya makanan yang keluar dan filosofi dibalik tokoh-tokohnya ya semua tuh disatukan dengan makanan gitu masakan padang pula kan aduh kita udah tau wanginya lah gimana nasi padang itu nasi padang tuh udah number one banget deh itu dimana-mana tuh number one banget ya lupers ya dan kalian pasti juga setuju sama aku karena apalagi pas kita lagi nonton tabula rasa gitu ya di rumah makan padang gitu kayaknya asik juga tuh nanteng juga tuh abis nanteng bawaannya langsung payah makan sih nah itu nggak bisa enggak sih nasi padang itu makanan surga makanan surga makanan surga jangan lupa juga dendeng bawa tokonya pas disiram sambal hijau lupers itu kok kalian lihat tuh kayaknya agak-agak batal tuh kuasanya untuk para lupers nih yang suka dengan film-film soal makanan kalian juga bisa cek rekomendasi kita ada film Julie and Julia abis itu ada No Reservation ya abis itu God of Cookery wajib wajib banget lupers abis itu ada juga Mostly Martha nah lupers jangan lupa juga ya kalian bisa submit film video review kalian di link ini jangan lupa juga like dan subscribe di link ini oke kalau gitu Renny kita tinggalkan aja lupers dengan film-film tersebut sampai jumpa lagi di video selanjutnya lupers bye